Selamat datang di channel youtube Ais Uais Terus dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe Subscribe ya teman-teman Dan tekan tombol loncengnya Terima kasih Proses pencanaan makanan pada hewan ruminansia Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ya teman-teman Salah satu contoh hewan ruminansia ini adalah sapi Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi Di dalam mulut terdapat organ-organ pencanaan Seperti gigi, lidah, dan salifah Untuk gigi sapi tersusun dari gigi seri Yang berguna untuk memotong makanan Dan gigi geraham untuk mengunyah makanan Lidah sapi berguna untuk mengaduk rumput atau makanan Dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung Salifah merupakan cairan atau enzim Khusus yang dihasilkan oleh kelenjar Pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut Salifah berperan dalam proses pencanaan kimiawi Dari mulut masuk ke bagian lambung Pada lambung ini terdapat rumen atau perut besar pada sapi Tempat terjadinya pencernaan Dengan bantuan mikroba atau bakteri Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur Dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen Pada saat sapi beristirahat Makanan kembali ke mulut Dan dikunyah kembali Untuk yang kedua kalinya Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya Makanan masuk ke retikulum atau perut jala Kemudian lanjut proses pada bagian lambung yang kedua Yaitu retikulum atau perut jala Di dalam retikulum ini Ya di sini di dalam retikulum Makanan kembali mengalami proses fermentasi Dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa Di dalam bagian perut ini Terjadi proses absorpsi Dan penyaringan benda-benda asing Yang masuk bersama makanan Sehingga tidak masuk ke dalam Omasum Atau perut buku Jadi Di sinilah Di retikulum ini Tempat penyaringan benda-benda asing Yang masuk bersama makanan Misalnya Pada saat sapi Makan rumput Bisa jadi Tanah atau pasir Yang ada pada rumput itu Kemakan juga oleh sapi Ya kan Tapi di retikulum inilah Terjadi proses penyaringan benda-benda asing Ya Jadi pada saat masuk ke Omasum Hanya rumputnya saja Yang masuk ke sini Dan Tanah atau benda asing lainnya Dipisah di sini Begitu teman-teman Kita lanjut ke bagian Lambung yang ketiga Yaitu Omasum Perut buku Di dalam Omasum Makanan dicerna Dengan bantuan Enzim pencernaan Selanjutnya Makanan Masuk ke dalam Abomasum Masuk ke sini ya teman-teman Perut bagian inilah yang sebenarnya Disebut dengan Lambung Di sini makanan dicerna Dengan bantuan Enzim pencernaan pepsin Yang dihasilkan oleh Abomasum Setelah melewati Seluruh proses pencernaan Makanan di dalam Abomasum Makanan bergerak Menuju Usus Halus Ini Menuju Usus Halus Panjang usus Halus Seekor sapi dewasa Dapat Mencapai 40 meter Wow Panjang sekali ya Di dalam Usus halus Terjadi Proses Absorpsi Dan Fermentasi Selanjutnya Sisa-sisa Makanan Akan Dikeluarkan Ke Anus Seperti itu Teman-teman Proses Pencernaan Pada Hewan Ruminansia Sapi Untuk Diagram Proses pencernaan Pada Hewan Ruminansia Sapi Bisa Kita Lihat Pada Diagram Ini Teman-teman Diagramnya Seperti Ini Untuk Penjelasan Yang Lebih rinci Sudah Dijelaskan Sebelumnya Dan Inilah Diagram Proses Pencernaan Pada Hewan Ruminansia Diawali Dari Mulut Dilanjutkan Ke Esophagus Lalu Ke Rumen Dan Kembali Lagi Kemulut Lalu Diteruskan Ke Retikulum Kemudian Dilanjutkan Ke Omasum Dan Terakhir Ke Abomasum Untuk Singkatnya Seperti Itu Bagaimana Teman-teman Sudah Paham Semoga Penjelasan Ini Bermanfaat Untuk Kalian Terima Kasih Telah Menonton Sampai Jumpa Dadah Nampak Kase Like Komen Ece Sampai Dadah Sampai Sampai Terima kasih telah menonton!